Radikalisme dan terorisme Radikalisme dan terorisme Radikalisme dan terorisme yang mengatasinamakan agama ini sejati ada krisis spiritual. Mereka menonjolkan ritual, menonjolkan syariat, menonjolkan baju entitas keagamaan, tapi lemah di bidang eksan, lemah di bidang akhlak, lemah di bidang spiritual. Makanya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama komunitas agama dan kepercayaan. Dalam menekan timbulnya radikalisme yang berujung ke terorisme, pihak BNPT menerapkan strategi pentahelix. Penanganan secara holistik ini dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan sejumlah pihak, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa, dan pengusaha. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.